Sebagai sebuah negara republik, Perancis menjalankan pemerintahan dengan mengusung sistem semi-presidensial, di mana seorang presiden bertindak sebagai kepala negara dengan dibantu oleh Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Sistem pemerintahan semi-presidensial memiliki makna penggabungan presiden terpilih untuk menjalankan tugas-tugas politik dengan 25 Perdana Menteri yang memimpin kabinet dan bertanggung jawab kepada parlemen. Perdana Menteri ditunjuk oleh presiden dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas sehari-hari untuk urusan pemerintahan dalam negeri, tetapi presiden tetap memainkan peran pengawasan, bertanggung jawab untuk urusan luar negeri, dan memiliki kekuasaan dalam mengambil keputusan dalam hal-hal yang dianggap darurat. Menurut Duverger, sistem pemerintahan semi-presidensial seperti yang diterapkan di Perancis memiliki ciri-ciri utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pusat kekuasaan berada pada suatu majelis perwakilan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Yang kedua, penyelenggaraan kekuasaan legislatif adalah suatu badan perwakilan yang merupakan bagian dari majelis perwakilan. Yang ketiga, presiden dipilih secara langsung maupun tidak langsung untuk masa jabatan tertentu dan bertanggung jawab kepada majelis perwakilan. Dan yang keempat, para menteri sebagai bagian yang membantu kinerja presiden yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Negara Perancis memiliki pemisahan kekuasaan dalam cakupan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sebagai kepala negara, presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar. Presiden memiliki kekuasaan yang berkaitan dengan kedudukan dan integritas bangsa yang mencakup. Yang pertama, mengangkat Perdana Menteri. Yang kedua, membubarkan majelis nasional. Yang ketiga, memberhentikan Dewan Menteri dengan kesetujuan Perdana Menteri. Yang keempat, meminta Perlemen untuk mempertimbangkan kembali Undang-Undang sebelum diterbitkan. Yang kelima, merujuk perjanjian dan beberapa hukum ke referenmu. Yang keenam, memaafkan pelaku kejahatan dan meringankan hukummu. Perdana Menteri secara konstitusi yang berterah pada Pasal 21 Undang-Undang Perancis Ditentukan untuk Yang pertama, memimpin pelaksanaan pemerintahan. Yang kedua, memiliki kekuasaan mengatur. Yang ketiga, sebagai pertahanan nasional. Yang keempat, pelaksanaan undang-undang. Dan yang kelima, pengangkatan aparatur sipil dan militer. Dilanjutkan pada Pasal 22 Perdana Menteri dapat Memimpin kabinet apabila dikehendaki oleh Presiden. Dan keputusan-keputusan Perdana Menteri Memerlukan kontras lain dari para menteri lainnya jika keadaan pentu. Kekuasaan legislatif menggunakan Sistem dua pintu atau bicameral yang terdiri dari Majelis Nasional Dan Senat Majelis Nasional Yang menjalankan masa jabatan selama lima tahun Dan memiliki kewenangan untuk Meminta pertanggung jawaban kepada Perdana Menteri dan kabinetnya Selain itu juga Dapat menjatuhkannya melalui mosi Tetapi di sisi lain Majelis Nasional dapat diberhentikan atau dibubarkan oleh Presiden Tetapi Parlemen tidak dapat Memperhentikan Presiden Sebagai negara Republik yang demokratis Perancis menjalankan proses pemilihan umum atau pemilu Yang diselenggerakan setiap lima tahun sekarang Pemilu Perancis diikuti oleh berbagai macam golongan partai politik Partai politik nantinya akan berlomba untuk menarik simpatisan warga negara Agar dapat menjadi pemenang dalam pemilu Partai politik Perancis diantaranya sebagai berikut Yang pertama The Mainstream Right atau Sayap Kanan Utama Yang kedua The Far Right atau Sayap Kanan Ekstrim Yang ketiga The Central Ground Yang keempat On The Left atau Sayap Kiri Utama Dan yang terakhir The Far Left atau Sayap Kiri Ekstrim The Far Left Church The Far Right The Fargrass The Far Add turned shaking The Far Dat The Far Per CB The Farцию The Far 보여드�